Halo guys, balik lagi bersama Mimin. Untuk kali ini, Mimin akan bahas real profile case drama Cainata terbaru yang berjudul The Legend of Anne Lee. Dan kita mulai saja untuk tokoh wanita utamanya. Nama panggung aslinya Dilraba Dilmurat. Nama Cainatnya juga sama guys, Dilraba Dilmurat juga. Dia juga punya English name, tapi juga sama sih, Dilraba Dilmurat juga. Dan memiliki nama panggilan yaitu Shiodi Pangdi atau Raba. Aksi cantik ini kelahiran Urumki Xinjiang pada tanggal 3 Juni 1992. Jadi usianya per tahun ini 32 tahun ya guys. Dan pastinya memiliki Shiodiak yaitu Gemini. Dan buat kamu yang penasaran, dengan tinggi badannya juga ada yaitu 168 cm. Serta akun Instagramnya DilrabaXX63 dan akun Weibo-nya ini dia guys. Lanjut yang kedua guys, tokoh utama prianya. Nama panggung aslinya Gong Jun. Nama Cainatnya juga sama guys, yaitu Gong Jun juga. Aktor tampan ini juga memiliki nama English name yaitu Simon Gong. Dan dia juga memiliki nama panggilan yaitu Jun Jun. Dia merupakan aktor tampan Cainat kelahiran. Shengdu Shijuan pada tanggal 19 November 1992. Jadi usia mereka 32 tahun. Sama-sama ya guys, cuma lebih dewasa sang wanitanya beberapa bulan. Kemudian bersodiak Scorpio dan memiliki tinggi badan yaitu 186 cm. Buat kamu penasaran, akun dari Weibo-nya Simon Gong, ini dia. Untuk IG-nya belum ada ya guys. Oke langsung saja, drama Cina ini sendiri juga bagus dan recommended buat ditonton. Kalian bisa nonton langsung di Yoku ataupun aplikasi TheHariViu. Untuk ceritanya, disisuan. Berusaha guys, membalas sedam setelah keluarganya dituduh melakukan pengkhianatan selama 10 tahun yang lalu. Dan dipenggal sesuai dengan dekrit Kaiser. Sebagai satu-satunya yang selama, dia mengubah namanya menjadi Ren Anle. Dan merencanakan jalannya ke pengadilan. Dia mengagumi kepedulian putra mahkota Hanya terhadap kesejahteraan rakyatnya. Meskipun perlahan mengembangkan perasaan terhadapnya, dia tetap dihantui oleh masa lalunya. Tidak mampu mengabekan permusuhan yang ada di antara kedua keluarga mereka. Hanya didorong oleh cintanya yang mendalam pada disisuan. Dan bersumpah untuk menyelesaikan perbedaan mereka dengan cara apapun. Akankah mereka berakhir bahagia? Kamu tertarik sesuai dengan katakan? Bisa ditonton di Viu atau Yoku ya guys. Dan itulah real profil dari dua tokoh drama Cina ini guys. Sukses terus untuk mereka berdua. Kita tunggu saja banyak karyanya di masa depan. Terima kasih guys sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.